Nah ini mesin, mesin apa nih pak? Ini mesin food dehidrator pak Food dehidrator Atau dinamakan untuk mengurangi kadar air Mengurangi kadar air pada bahan yang ditaruh pak Betul Berarti untuk herbal biasanya ya pak Untuk mengeringkan herbal-herbal Biasanya biar lebih bagus lagi ya pak Nah berarti ini mesin food dehidrator Maksindo memiliki tipe nih pak Betul Tipe apa pak? Dengan tipe MKS FDH 15 MKS FDH 15 nih pemirsa Food dehidrator dengan tipe MKS FDH 15 Nah untuk bahannya sendiri nih pak Pastinya pemirsa sudah lihat Nah ini bahannya berarti menggunakan? Dia menggunakan stainless pool pak Hidrat yang berkualitas Stainless pool yang berkualitas nih pemirsa Karena ini untuk Makanan Nah ini untuk dimakan atau diminum Herbal itu menggunakan pastinya Bahan stainless Ya diberarti ini yang aman untuk makanan nih pemirsa Nah untuk bahannya dia kurang lebih Tipe nya tadi berapa? FDH 15 FDH 15 Nah berarti ini pemirsa FDH 15 Berarti ada 15 rak pastinya ya pak? Karena dia ada 15 rak Dan bahannya sendiri itu yaitu menggunakan stainless pool Nah pastinya dia memiliki motor listrik Betul Nah karena dia tidak ada kompor disini pak Pastinya dia pakai listrik Dia dengan motor atau dengan watt berapa pak listriknya? Dia menggunakan watt 1000 watt 1000 watt 1000 watt 1000 watt Ini pemirsa tadi cukup lumayan besar Nah jadi jika pemirsa ingin memiliki mesin ini Dicukupkan dulu untuk listriknya di rumah Atau daya listriknya Dicukupkan dulu baru membeli mesin ini Berarti ini mesinnya cukup kuatnya cukup besar 1000 watt dengan 220 volt Ya pak? Ya Makanya pemanas menggunakan listrik pasti Pasti besar Karena heater atau heating itu Pemanas itu menggunakan listrik Pastinya cukup besar Nah dia untuk mesin ini Dia mendapatkan apa juga pak? Nah disini ada Garansi Oke Pastinya dia mendapatkan manual book nih pemirsa Dia setiap pemirsa ini menipatkan manual book Nah jadi semua disini sudah lengkap Untuk settingan Untuk Apa? Protasornya atau settingannya Pokoknya settingan semua lengkap disini Tertera disini Tergantung bahan Tergantung bahan yang dimasukkan Nah oke Nah dari Masindo pastinya ini nih pemirsa nih Memiliki Atau mendapatkan Garansi Kartu garansi Karena setiap pembelian mesin di Masindo itu Mendapatkan garansi servis Selama satu tahun di luar spare part nih pemirsa nih Oke Nah dia seperti itu Nah untuk Kita lihat dalamnya pak ya Oke Nah dari mesin ini dia pastinya Sudah ada handle untuk membukanya Betul Dia cukup elegan Warna hitam dok Cukupnya masuk ya pak Nah ini tinggal Dan juga ada penguncinya Ada penguncinya Bisa dibuka? Oke pak Oke dibuka nih pemirsa Nah seperti ini untuk dalamnya Dia mendapatkan 15 Rak Dan pastinya dia ada Pen Nah disini ada Ada wadah Atau nampan ya pak Betul Nah disini untuk Apa Netesnya tempat air Yang netes dari bahan tersebut Nah disini nih pemirsa Tinggal ditaruh di bawah sini Oh di atas tadi pak ya Nah disini Nah seperti itu Nah dia juga Ngelengkapi Untuk Apa nih pak Pengunci Pengunci Dan pastinya disini Sini ada Seperti handle juga Nah itu Untuk fungsinya Untuk memindahkan ya pak Ini untuk memindahkan Seperti ini Untuk memindahkan Dari tempat lain Ketempat yang Satunya lagi Betul Nah untuk settingan ya pak Ini seperti apa nih pak Nah seperti ini pak Nah disini ada tombol Nah di belakang Tombol power Mungkin kita balik putar Oke Nah seperti ini pemirsa Dia ada tombol Pusatnya Ini pusatnya disini Untuk pusat dan ini untuk Colokan ya pak Nah dan dia dilengkapi Dua blower Betul Nah ini blower ini Fungsinya untuk Mengalirkan panas Suhu panas pada Heater Heater Nah jadi dia Dilengkapi dua blower Nah dan disini Juga ada colokan Dan ini untuk On off nya nih pemirsa Karena ini mesinnya Sudah modern Dia menggunakan Tasker ya pak Oke Semuanya sudah layar sentuh Oke kita balik lagi Nah seperti ini Oke untuk settingannya Seperti apa pak Tinggal dipencet Kita pencet Nah ini sudah nyala nih pemirsa nih Disini juga ada on off juga pak Oh berarti ada on off juga Dia ada dua Dua power Jadi fungsinya yang ini Untuk menyalakan Betul Menyalakan power Dan on off yang disini Untuk Menyalakan settingan Menyalakan settingan nih pemirsa Berarti ini untuk Menyalakan settingannya Betul Nah tinggal dipencet on off Seperti apa ya Iya pak Pencet aja Nah disini sudah Menyalah Nah disini ada bacaan Time Atau waktu Oke waktu Kita mau makanya berapa Nah tinggal ditentuin Dia disini 24 jam bisa Bisa 24 jam 24 jam bisa Cukup lama juga pak Cukup lama pak Nah jadi seperti ini 30 dia maksimal 24 jam 24 jam Minimal 30 Minimal 30 30 Nah ini untuk Temperatur Temperatur suhu Minimalnya 30 30 Maksimalnya 90 dia Nah Ya Nah 90 Maksimal Berarti ini sudah Berjalan Tinggal mencapai suhu 90 Betul Nah baru kita akan Masukkan Bahan Bahan Atau Sesuai apa Sedang berjalannya Waktu Juga bisa kita langsung Masukkan bahan Bahan Oke Dapatkan produk ini Di toko mesin Maksindo terdekat Di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maksindo.com Maksindo Mesinnya Pengusaha sukses Sampai jumpa